Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jenazah Aibda Ahmad Karnain, aparat kepolisian yang ditembak oleh rekannya sendiri dimakamkan di pemakaman umum Pekon Gunung Sugih, Lampung Barat. Prosesi pemakaman dilakukan secara kerinasan. Pemakaman jenazah Aibda Ahmad Karnain berlangsung pada hari Senin malam usai jenazah di otopsi di RS PNK Rapolda, Lampung. Aibda Ahmad Karnain berupakan anggota Polsek Wai Panggubuan yang meninggal dunia akibat ditembak oleh rekannya Aibda Rudi Suryanto di depan rumah korban. Prosesi pemakaman dipadati oleh keluarga, keluarga setempat dan juga rekian sesama kepolisian. Sementara itu, buntut dari kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Rudi Suryanto, Jabatan Kapolsek Wai Panggubuan, AKP Muhammad Ali Mansur dicopot oleh Kapolda Lampung. Kematian Aibda Ahmad Karnain menjadi duka yang teramat besar bagi keluarganya. Pagi seharu pecah saat jenazah Aibda Ahmad Karnain tiba di rumah duka di kawasan terbanggi besar Lampung Tengah. Almarhum diketahui meninggalkan dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah merengah pertama dan sekolah dasar. Di setelah keberangkatan jenazah, Aibda Ahmad Karnain ke pemakaman, Dirkrimo Polda Lampung bersama dengan kasat reskrim Polres Lampung Tengah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di rumah korban untuk mencari proyektil dari senjata pelaku. Namun Dirkrimo Polda Lampung tidak banyak bicara saat awak media meminta keterangan. Terima kasih.